Terima kasih Pak Iya bisa langsung menuju kelas Iya Terima kasih Pagi Pak Agus Sudah jadi Pak Agus Terima kasih Iya Untuk Yaneta bisa masuk di room 4 Diberitahu teman-temannya agar keluar Terus join di room utama Bisa, atau Ardi boleh Yaneta, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak Tolong join ya, terus di room 4 Kemudian masuk Di sana terus dikeluarkan teman-temannya Bilang kalau keluar Aku dilihat dulu aja Nanti minggu depan kalau ada Terima kasih Pak Agus Saya jadikan, sudah jadikan kokos ya? Coba, sudah bisa merekam apa belum? Jomak bisa ditekan Jomak terus berapa? Oke, Cinta Cinta tadi di room 4 ya Pagi Pak Agus Jomak bisa ditekan join Kelas berapa, Jomak? Kelas 3 Kelas 3 atau kelas 2? Kelas berapa? Kelas 1 Pak Kelas 1 Pak Oke, saya pindah di kelas 1 Sudah siap anak-anak Dibuka buku utamanya Sama buku MTK-nya Sudah siap? Ini ada Noel sama Marina Masih ada di kelas 4 Justin bisa join di kelas 4 Disampaikan ke teman-temannya Ya, tolong ya Jomak sudah saya pindahkan di kelas 1 Bisa ditekan join Oke ya, saya mulai ya Bentar, saya akan siapkan Nanti tolong disiapkan apa Kincir anginnya Saya ingin tahu Sudah siap semua kan Kincir anginnya Tema berapa Pak? Tema 2 Tema 2 Sharon, sudah pindah Oke, semuanya sudah Sebentar Kita tunggu ya Siapa yang mau bersiap Untuk menyampaikan hasil karyanya? Yang mau duluan menyampaikan Enak loh kalau duluan Apanya Pak duluan Pak madun di kelas berapa? Pak Siapa yang mau menyampaikan duluan? Pak, tolong Pak Masukkan saya ke kelas Sudah dimasukkan di kelas 1 Itu tinggal ditekan join Kamu loh bisa milih kelas Kristian kok baru join Kristian ini Siapa yang mau menyampaikan dulu? Ada yang mau menyampaikan hasil karyanya dulu? Ada yang berani menyampaikan? Ada yang berani? Loh dicontohin dulu Dicontohin dulu Disampaikan dulu Namanya siapa Perkenalkan Terus kemudian Dijelaskan Gitu loh Jomak sudah saya pindah di kelas 1 Ditekan join Di layar HP-nya ada titik 3 Disitu ditekan join Jomak Ayo siapa dulu yang mau menyampaikan? Ada David Ada Vincent Cinta Yaneta Justin Marina Mariana Ferdinand Ardi Noel Siapa yang mau duluan? Dijelaskan Gini Perkenalkan dulu namanya siapa Cara membuatnya bagaimana Yang duluan saya kasih poin A Yang duluan saya nilai A Siapa yang duluan? Mau berani duluan? Saya tulis di buku saya ya Presentasi hari ini Ini saya bawa buku Gak kelihatan ya Ini saya bawa buku Gak kelihatan kena Gak kelihatan ya Tapi saya bawa buku kok Ya Hilang Yang kayak gini kan? Iya Ayo siapa yang dulu mau menyampaikan tugasnya? Saya pak Oke silahkan Ayo Vincent ya Vincent Ayo Vincent saya tulis disini ya Vincent Mulai Vincent Perkenalkan dulu namanya Yang lain tolong di mute dulu Yang lain di mute supaya gak Tabrakan suaranya Oke Ayo Mulai Vincent Saya dengarkan Masa Vincent saya akan memperagakan Iya pak Masa Vincent saya akan memperagakan Membuat Membuat kincir angin Iya oke Lanjut Pertama Gambar Tengah-tengahnya dilipat Oke Buka Kanan dan kiri Lalu Lalu Tengah-tengahnya dilipat Lalu jadi persegi kecil Oke Kanan dan kiri dilipat menjadi persegi kecil seperti ini Kanan dan kiri dilipat menjadi kapal Seperti ini Lalu kanan dan kiri atas dan bawah dilipat menjadi kecil angin seperti ini Sudah 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 Gitu aja Vincent Oke saya beri tepuk tahan Tidak masalah Saya berani menyampaikan Ayo siapa lagi setelah Vincent Ada yang berani menyampaikan Proses pembuatannya Terus Siapa Noel Oke Noel Saya tulis ya Noel Vincent sudah Noel sekarang Silahkan Noel Kenalkan nama saya Manual and Jami Data Pertama Pertamanya cara membuatnya Bentar Pak Saya tunggu Saya dengarkan Saya tunggu Jangan khawatir Saya dengar Saya tunggu Siap-siap Setelah Noel Ada yang mau Menyampaikan hasil karyanya Silahkan Mungkin sudah deg-degan duluan ini Aduh Aku Deg-deg saya ini Takut Deg-deg-deg ini Saya Saya Deg-deg-deg ini Gitu ya Tidak apa-apa Melatih itu Harus berani Oke ayo mulai Saya dengarkan Pertamanya Dilipat seperti ini Ya Segi tiga Terus dibalik Segi tiga juga Oke Lalu kan ada garisnya Garisnya digunting Iya betul Terus Ujungnya ditempel Iya oke Bener Oh gitu Oke Gak apa-apa Oke sip Beri aplaus Sama juga Oke lanjut Siapa lagi Selanjutnya Yang berani Bukan jarum biasa Ini jarum suntik Oh jarum suntik Oke Selanjutnya Siapa yang berani Ayo Oke lah Oke lah Oke lah Justin berarti ya Justin Enggak lah pak Enggak Ayo siapa lagi Ferdinand Ada Ardia Ada Janetta Ada David Marina Mariana Cinta Siapa dulu Mau menyampaikan Enggak usah takut salah Aku isin pak Takut salah Enggak Nyatanya Vincent sama Noel Apa saya bilang Oh salah punya mu Welek punya mu Enggak kan Enggak kan Saya enggak mencet Ayo 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 Saya tunjuk ya Cinta Dulu Silahkan Cinta Tidak Guna Tidak 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 aku aku halo 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 bagus-bagus kok ada kelas satu nih Palen Oh iya soalnya tadi kayak gitu kayaknya ini tadi kan apa Pak Pak bagus-bagus Masukin kelas lima Pak saya keluar sendiri Pak Sudah saya buka tinggal masuk lagi tadi ada kesalahan itu ya jaringan aduh aduh beksalah jaringan saya Pak saya Pak ya Pak saya Pak oh Ferdinand oke Ferdinand dulu saya tulis Ferdinand disini Ferdinand yang pertama tadi Vincent kedua Noel ketiga Ferdinand ayo Ferdinand mulai Pertama dilipat menjadi dua terus lalu dibuka lagi seperti ini lalu dilipat lagi menjadi seperti ini ini jadi seperti ini bentuk karis-karis ya ya lalu gunting gunting keren 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 ternyata pandai juga ya kan kita GG game GG game oke lanjut lanjut lalu tinggal dilipat terus dilem ya Florensia kelas tiga Florens bisa ditekan join Florens ada sudah buka itu kelasnya sudah saya buka tekan join langsung masuk oke jasin setelah ini kayaknya kayaknya setelah ini Justin terus diikuti Ardi David Cinta Tidak boleh, oh yang mau menawarkan diri berarti Oke, sip, keren, terima kasih, saya beri tepuk tangan Selanjutnya, yang mau menyampaikan Yang mau menyampaikan Yang mau menyampaikan selanjutnya Yang mau mempresentasikan Yang mau mempresentasikan Justin, David, Marina, Ardi, Sama Cinta, Daneta Ayo, waktunya soalnya mepet Siapa? Justin? Tidak apa-apa Tidak usah berpikir gini temanku, kok bagus ya Saya kok, enggak ya, enggak, jangan berpikir gitu Oke, yang penting fokus, percaya diri, ayo Lanjut Sama kan dilipat Oke, dilipat Ayo Kan satu kayak gini kan, Pak Ya, set gitu Oke, lanjut Apa, set set itu Ayo, lanjut Dilipat jadi segitiga itu ya Saya gunting dulu, Pak Oke, digunting dulu Marina, Mariana, bersiap-siap Langsung dua ya Langsung dua orang Karena satu perangkat, langsung dua orang Langsung dua orang Setelah Marina, Mariana, Yaneta, bisa nanti David, Cinta, boleh Atau boleh yang mau mengajukan diri dulu, Pak, saya dulu aja Boleh Sudah, Justin? Belum, Pak Belum Ini kan hal yang berbeda loh Hal yang sebelumnya Nggak pernah dilakukan Kan jarang mempresentasikan Nanti kalau sudah semuanya Jangan dibuang Gencer anginnya Dihias Nanti waktu Datang ke sekolah Bisa dikumpulkan Kasih nama ya Kasih nama Kasihkan saya Saya buat Portofolio Sudah sekalian Sudah, Justin? Tinggal ngelem aja, Pak Tinggal ngelem Sudah, habis ini jadi Horeh-horeh Nggak pakai celana sekolah Ya, nggak pakai lah, Pak Kita pakai baju aja, Pak Baju aja yang penting terlihat, Pak WS Sekolah Sudah, Justin? Ayo Iya Gimana? Tunjukkan ke saya hasilnya Gimana? Bentar, Pak Bentar Jangan-jangan itu kameranya ditaruh atas Oh, ma Tolong, ma Betulkan, ma Ini, ma Ya, apa, ma Ayo, Cinta Sudah siap? Cinta Ardi Mana Ardi Kok menghilang Tiba-tiba Menghilang Ardi Oh, menghilangkan jejak Belum, Pak Ya, nggak apa-apa Kalau yang sudah jadi Boleh dijelaskan prosesnya Cara pembuatannya Boleh Nggak perlu praktek lagi Boleh dijelaskan ini Oke Ya, oke Terima kasih Selanjutnya Siapa lagi, Marina atau Mariana? Oke Jastun Mariana Siap Nggak usah buat lagi Nggak apa-apa Biar mempersingkat waktu Dijelaskan aja prosesnya Gini, gini, gini Ayo Sudah jam 8.30 Habis ini kita bahas matematika ya Ayo Terkait tema, Pak Iya, kan ini penjelasan tentang tema Terus kemudian Terkait tema Ayo Ayo Sudah, nggak ada yang mau menyampaikan Yakin? Sudah, nggak ada Saya tunggu Saya tunggu Oke, David Tepuk tangan dulu saya Oke Keren Ayo Beri tepuk tangan yang mereka kepada temannya Ayo David, mulai Oke Oke Lalu dilipat Sampai Ini Ya, oke Dilipat gitu ya Membentuk segitiga P Lalu dipotong Sampai Garis tengah Lalu Lalu dilipat Dan Membuat Buat yang kecil Untuk di belakang Paling Paling Baling 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 Memprosokkan ulang Ujur Bila Jampai Lalu Kita ambil Kertas lagi Buat Pegangannya Ya, oke Pegangannya Bener Tadi yang kurang dari teman-temannya Bagi Ketengah Sampai habis Lalu Dibuat Dimparas Dan Dilembangan Lalu ditusuk Penang Penang Lalu ditusuk Ke jarum Dan Memasuk ke lingkaran Kecil Lalu ditusuk Ke bangkai Betengannya Terima kasih David Terima kasih David Keren Tepuk tangan Tepuk tangan semuanya Oke Lanjut Selanjutnya siapa Yang mau Menyampaikan Ini Pak sudah Jati Ayo Ayo Segera Time Time is money Time is money Waktu adalah Waktu adalah uang Ayo Ada bahasa Inggris Ada misli Baru join Baru join Baru join Saya Pak Lama Mariana Ayo Saya dengarkan Bahan-bahannya Ada Baku Paku Gunting Sama Sedekan Sama Paku Oke Pertama Kertas origami Ngati Dibunting Gunting Lalu dilipat Ke ujung Ke ujung Ke ujungnya Ke ujungnya Terus Terus dikaiskan Dengan paku Sama sedotan Dia bisa Beputar Dia bisa Beputar Terus 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 Tidak apa-apa Lanjut Janetta Saya beri tepuk tangan ya Terus 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 Janetta Atau Ardi Atau Cinta Apa Ayo Janetta dulu Atau Yang laki dulu Yang laki dulu Ardi dulu berarti Ardi siap Ardi 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 Ayo Kalau enggak Dikeluar Dari Ayo Ayo Ardi Janetta sudah siap Sambil menunggu Ardi Mungkin lagi Prepare itu Ardi Cinta Sudah siap Belum Ayo Janetta Time is money Ayo 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 Bayangkan Ini kamu Lagi Tik Tokan Sambil Menjelaskan Gitu Ayo Ya Bayangkan Kamu Lagi Melakukan Tutorial Wey Saya Mendapatkan 2 Ribu Ayo 2 ribu Emang Dijual Sudah Janetta Cinta Ardi Belum Belum Ayo Kalau Sudah Saya tutup Nanti saya ganti Matematika Ayo Ayo Belum Ayo Janetta Sudah Siap Siap Oke Ayo Mulai Bahan Bahannya Kertas Lem Lempistol Pakai Lempistol Pakai Jarum Bentol Jarum Bentol Oke Jarum Bentol Oke Ya Jarum Yang bulat Itu loh Yang bulat Oke Yang ada bulatnya Ujungnya Lanjut Kemudian Kemudian Dipentuk Tinggal Lipat 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 Terus Terus Dipenting Ujung Tengah Ujung Ya Kayak Punyanya Noel Sama Verhinan Sama Vincent Tadi Ujung-ujungnya Dipenting Terus Terus Pegangannya Pakai Pakai apa Kertas Oke Dibuat Bulat gitu ya Iya Oke Terima kasih Lanjut Cinta sama Ardi Kurang cinta sama Ardi Kurang cinta sama Ardi Ayo Cinta Ardi Siap Ardi Siapa dulu Ardi dulu Ardi Ardi Oke Ayo Lanjut Pertama-tama Siapkan Kertas Kertas apa Dik Kertas Biasa Kertas Lipat Kertas Origami Lipat Oke Lanjut Dilipat Seperti ini Oh dilipat dulu Ya Tahapannya dilipat dulu Terus In Dik Lepas Yeah We出 Lalu gimana Arti? Lalu dilipat tengahnya lagi. Dilipat tengahnya kemudian. Menggunakan genting untuk memotong. Memotong apa yang dipotong? Kertasnya. Oke, kertasnya. Awas, kena tangan. Habis dipotong, kita dipotong lagi. Dipotong lagi. Sudah, Ardi? Ready? Cinta siap-siap ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, nggak apa-apa, Adi. Dinyalakan mikrofonnya, Adi, supaya kedengeran. Lalu letakkan lemnya di tengah-tengah kertas. Kemudian. Kemudian dilipat seperti ini. Oke. Sambil saya nunggu, itu ya, kamu betulkan dulu nggak apa-apa. Sambil saya nunggu Cinta. Ayo, Cinta, dipresentasikan juga nggak apa-apa. Nanti biar sama-sama selesai. Sambil itu kamu buat dulu. Ayo. Banyak dibutuhkan kertas, lem, gunting, dan pines. Pines. Oke, pakai paku payung itu ya. Ya, oke, lanjut. Pertama dilipat seperti ini. Di situ dilipat jadi dua. Dilipat jadi dua. Sudah, Pak. Oke. Ya, Adi. Lanjut, Cinta. Lalu dilipat jadi dua lagi. Dari ini. Di sini ini di tepat di tengah. Ini juga di tepat di tengah. Maksudnya dibuka lagi. Ininya juga keluar. Dilihatkan kamera. Oke. Tati-tati. 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 itu jadi seperti ini selesai ya sudah tidak apa-apa itu saja cukup saya beri aplos ya karena sudah berani menyampaikan terima kasih perhatikan di sini poin-poin yang saya ambil tadi sejauh ini sudah cukup bagus sudah berani mempresentasikan sekali lagi sudah berani mempresentasikan itu poin yang pertama yang kedua sudah mengetahui step by step cara pembuatannya meskipun masih ada salah satu dari kalian yang mungkin masih dibantu dalam hal menjelaskan tapi sudah menurut saya sudah oke lah kemudian berikutnya terkait fungsi nah fungsinya itu dari kincir angin itu yaitu digunakan sebagai energi alternatif sekali lagi kincir angin digunakan sebagai energi alternatif khususnya ada enggak negara dengan sebutan kincir angin ada pak negara mana kira-kira Indonesia ayo negara mana negara kincir angin yang biasa biasanya kalau kincir angin buatnya Jepang yang benderanya warna merah putih cina benderanya belanda bagus belanda disana digunakan sebagai energi listrik juga sama di daerah kita juga lagi dikembangkan itu kincir angin gitu ya betul itu biasa dipasang di daerah yang lapang maksudnya biar terkena angin semakin cepat yang ada maka energi listrik yang dihasilkan energi listrik yang dihasilkan semakin besar dari situ nanti ke depannya kalau bisa kreatif bisa dimasukkan di youtube buat tutorial cara membuat kincir angin dari channel Ferdinand atau Noel TV Ardi Apa bisa disitu dimasukkan step by stepnya dilakukan misalkan hai guys ini adalah salah satu cara pembuatan kincir angin ikuti dan simak terus video berikut ini lumayan semakin banyak yang nonton semakin banyak yang subscribe itu bisa dimonetisasi jangan hanya main tiktok aja itu dikembangkan kalau iya kalau subscribernya banyak terus jam tayangnya lebih dari 4.000 jam 4.000 jam tayang bisa dapat monetisasi bisa dapat sponsor itu ya minimal minimal sekarang 1.000 subscriber minimal sekarang 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang itu salah satu syarat untuk bisa monetisasi di google adsense tapi jangan hanya berharap aku cek oleh uang disitu enggak tapi itu menumbuhkan kreativitas mungkin dari kamu tutorial main game atau apa bisa mungkin main bola bisa olahraga kan banyak macam bisa mungkin yang hobi masak inilah saya buat nasi goreng ala saya chef Ferdinand atau chef Yaneta bisa disitu bisa dikembangkan disitu macam-macam banyak macam-macam kamu ketik aja di youtube sekarang banyak cara membuat kue banyak sekali macamnya banyak kamu ketik tadi yang membuat kincir angin juga banyak sekali macamnya banyak sekali macamnya makanya sekarang enggak usah susah itu dikembangkan jangan malu jangan malu jangan malu jangan berpikir suara saya enggak enak Pak ketika didengarkan saya sudah ada channel menyanyi Pak di youtube oh keren Ferdinand kenapa sudah punya channel menyanyi ada yang punya channel di youtube ada yang punya channel Pak mulai sekarang buat sudah punya akun email saya Pak apa apa nama David Kuss David Kuss apa David Kuss ya beneran ada coba dikirim linknya saya saya Pak cuma udah pernah posting lagi ya di posting apa yang berguna bermanfaat bagi orang lain di posting disitu saya tinggal di materi ini saya kira cukup saya alihkan di pembelajaran matematika kita bahas matematika saya bahas yang kemarin latihan soal dulu kemudian bahas FPB KPK apa itu FPB sama KPK ya dong apa itu apa itu Pak nanti bukan komisi pemberantasan korupsi tapi kak mata pelajaran matematika sebentar mana ini matematikanya saya share screen saya share screen biar lebih jelas biar enggak hanya suara saya yang masuk ada tampilannya sudah muncul kah sudah sudah kita bahas yang kemarin soalnya kalau tidak salah kalau tidak salah kemarin nomor 10 sampai 15 sampai 15 halaman 17 halaman 17 yang ini berarti kemarin 10 kan sudah berarti yang ini 11 sampai 12 sampai 15 kita bahas yang ini berapa taksiran saya bacakan berapa taksiran yang belum selesai taksiran terbaik dari 3,36 tambah 17,2 3,36 3,36 ditambahkan 17,2 ditaksir ya ditaksir dulu ini kan dibelakang koma kita lihat yang fokus koma ya belakangnya koma 36 ini kan dibawahnya 50 berarti 3 kemudian 17,2 ini 2 dibawahnya 5 jadi tetap 17 berarti 17 ditambah 3 berapa pak 20 halaman 18 jawabannya 20 yang kemarin dalam jawabannya 20 17 kenapa kok 17 karena 2 ini dibawahnya 5 kalau diatasnya 5 misalkan 6 17,6 jadi 17 nya tidak 17 jadi 18 ini juga 3,36 3,36 ini dibawahnya 50 kalau misal di 59 aja 60 itu sudah ini nya sudah berubah jadi 4 dibulatkan bapaknya bapaknya iya tidak apa-apa koneksinya tidak stabil kemudian nomor 12 saya minta tolong dibacakan Noel terima kasih terima kasih begini ini caranya ada diskon 15% pertanyaannya ini kalau pertanyaan ada kata tanya berapakah harga yang harus dibayar ini pertanyaannya berapa harga yang harus dibayar 5,000 misalkan ini saya jelaskan caranya diperhatikan 15% itu per 100 15 per 100 ya sini kalau tulisan saya tidak kelihatan maaf ya terus 120 120 ini nolnya yang ada di bawah ini dicoret dicoret kemudian tinggal 15 ini dikalikan sama 120 nolnya ada 4 maaf nolnya ada 2 berarti 1200 berarti 12 dikali 15 dulu jangan langsung 12 dikali 1200 dikali 15 malah bingung apa saja 15 kali 12 ini caranya makanya syaratnya harus bisa perkalian 2 kali 5 10 berhanyiman 1 1 kali 5 5 tambah 1 6 jadi 60 2 kali 1 2 1 kali 1 1 jadi 180 180 180 ditambah 0 nya 2 berarti 0 0 berarti dapat diskon sebesar 18.000 kemudian yang harus dibayarkan berapa tinggal mengurangi saja harga awal harga awalnya adalah 120 dikurangi diskon diskonnya dapat 18.000 ketemunya berapa disusun kalau tidak bisa disusun jangan di hitung seperti yang saya tuliskan di bawah ini tapi disusun 120 kalau menyusun harus tahu nilai tempat sudah pernah belajar perasaan nilai tempat satuan luruskan satuan 0 puluhan luruskan puluhan 0 ratusan luruskan ratusan 0 ribuan luruskan ribuan 8 kemudian 10.000 luruskan 1 jangan-jangan belum bisa nilai tempat kemudian 0 kurangi 0 berapa 0 kurangi 0 0 ini juga 0 sekarang yang ini 0 dikurangi 8 berapa hasilnya tidak bisa jadi pinjem berapa pinjem 1 pinjem 1 jadi 10 ini jadi 1 ini jadi 2 1 kurangi 1 0 1 turun berarti bayarnya yaitu 102 ribu itu bayarnya 102 ribu rupiah ditambah rupiah ini saya tidak tulis rupiah soalnya kesulitan saya nulisnya saya pakai mos soalnya kalau saya pakai pensil itu saya tulis rupiah ditulis rupiah jangan lupa kalau pembayaran apapun ditulis rupiah karena mata uang kita rupiah tulis kemudian nomor 13 dibacakan justin siap jas 13 tolong dibacakan justin iya bentar pak nomor 13 tarik mempunyai selai pita dengan panjang 1 meter risma juga mempunyai selai pita dengan sepanjang 2 2 per 3 meter jika kedua disambungkan berapakah panjangnya oke saya ulangi lagi di si tari punya 1 4 meter sedangkan si risma punya 2 sampai 3 berapakah panjangnya berarti diapakan ini ditambah ditambah betul karena ini disambung kalau digunting berarti dikurangi kalau dipotong digunting atau disambung berarti ditambahkan ini tanda tambah cara menghitungnya bagaimana jangan langsung ditambahkan 1 tambah 2 3 4 tambah 3 7 jawabannya 3 per 7 keliru jangan dijawab 3 per 7 karena ditambahkan pak kenapa kondabulil ditambahkan karena penyebutnya yang bawah ini beda penyebutnya berapa sama berapa yang bawah ini 4 sama 3 jadi dijadikan berapa penyebutnya biar sama 2 12 12 12 panjang 4 kali 3 langsung 12 caranya gimana pak 12 dibagikan sama 4 dibagi 4 ketemunya yaitu 3 saya tulis di atasnya sini 3 kali 1 3 3 kali 1 berapa 3 kemudian 12 bagi 3 berapa 2 eh 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 4 kemudian ya ampun 4 loh saya kok gak bisa ya 4 dikali 2 berapa 4 dikali 2 8 eh 9 eh 8 eh 7 berapa 2 2 2 4 kali 2 kok 2 berapa 4 kali saya bukan E tapi A saja deh 3 ditambah 1 berapa eh 3 tambah 1 3 tambah 8 berapa 11 11 oke 11 sebentar 11 11 ya 11 per berapa 11 per 2 12 oke karena penyebutnya tadi 12 tetap gak berubah udah ya tuh disitu tentang eh nomor 13 kemudian nomor 14 saya minta dibacakan sama gantikan biar saya dengar suaranya semua Marina Mariana ayo 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 ditanami sebelah dan ditanami jodis oke gini ayah didengarkan ya ayah memiliki ladang ladang itu sawah itu ya ladang ladang itu tapi tanamannya beda ladangnya ditanami cabai ini cabainya 2 per 7 bagian bagian tanah maksudnya kemudian dibagi ditanami kedele kedelai bukan kedelai kedelai 3 per 4 dan sisanya sisanya ya sisanya ditanami jagung kira-kira tanda apa yang tepat untuk mengisi ini tanda apa yang tepat tanda apa kira-kira yang tepat untuk menghitung ini kali bagi tambah kurang apa kali bagi tambah kurang yang mana yang kurang kenapa kok bisa kurang ada yang tahu gak muli karena diapakan karena di karena di saya baca saya jatuh ayah miliki ladang yang luas latang air dan tanami tiga jenis tanaman yaitu bertujuh bagian ditanami 3 per 14 bagian ditanami kebelai dan sisanya ditanami jagung iya pak dikurangi pak oke javit kan disitu kan ditanami oke ini untuk mencari dikurangnya pandai kita lihat pertanyaannya sebelum pertanyaan ada kata sisa kalau kalian paham sisa misalkan saya punya roti tiga saya berikan Ferdinand satu saya berikan Justin satu sisa sisa satu berarti kan dikurang nah ini dikasih tanda kurang karena penyebutnya beda otomatis disamakan ini gak usah dikali karena bisa ya 14 dibagi 7 14 dibagi 7 itu 2 kemudian 14 bagi 14 1 berarti 2x2 4 kemudian dikurangi 3 hasilnya 1 per 14 itu jawabannya 1 per 14 kemudian yang nomor 15 saya membacakan ibu membeli 1 buah melon diberikan adik 6 per 15 bagian berapa sisa melon 1 buah melon 1 buah itu sama dengan ini lihat pecahnya dulu lihat pecahnya pecahnya itu 6 per 15 berarti kalau 1 buah melon lihat penyebutnya ini berarti 15 per 15 karena 1 melon itu hitungannya 15 per 15 kenapa kalau bisa 15 per 15 karena penyebutnya 15 makanya dibuatlah 15 kalau misal penyebutnya 3 berarti 3 per 3 tinggal ngurangi aja 15 kurangi 6 berapa 15 kurangi 6 9 9 9 tinggal penyebutnya sama berarti 5 jadi jawabannya 9 per 15 tuntas sampai disini untuk matematika kita besok belajar FBBKPK karena jamnya sudah jam 9 habis ini ada literasi sama Mem Nabil Mem Abel Mem Abel ini hanya tentang literasi dari kampus Merdeka yang kemarin saya jelaskan mahasiswa itu ada program dari teman-teman mahasiswa itu tadi tugasnya nanti tugasnya akan saya share di Google Classroom yang lainnya tolong dikerjakan kalau nanti waktu saya WA anak-anak sudah siap tatap muka saya jawab orang tuanya siapa kalian masuk cek semua jawab jawabannya karena saya yakin sudah banyak yang divaksin dari orang orang tua kalian sepertinya sudah banyak yang divaksin siapa mama mama yang sudah divaksin kan mayoritas sudah banyak yang divaksin mayoritas sudah banyak yang di vaksin tapi akunya belum anaknya belum yang sudah divaksin itu umur 12 sampai aku umur 11 sama sama itu ya tolong dikerjakan dengan baik ini Bu Abel mau menyampaikan untuk literasi tolong di kapok kapok siap halo aku sama mama dadah 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 oh iya 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 pagi Miss Abel pagi semuanya pagi pagi mem eh mem bu miss mis ada yang inget sama miss enggak 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 inget baru ada kemarin baru aja kemarin sebentar ya kapok aku bentuk kapok nakal enggak boleh sebentar ya ya iya Ai do 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 selamat menikmati 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 surat dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke badan astronomer 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 menikmati menikmati jurat menikmati 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 Ujah siang dan malam untuk memprogram dan mengurutkan kode perintah untuk komputer Apollo agar bisa berangkat ke bulan. Keren kan? Keren nggak? Keren, keren. Kita lanjutkan. Banyak banget nih. Iya dong, masih belum selesai ceritanya. Oke, ada yang mau melanjutkan baca nggak? Cinta, cinta. Oke, cinta duluan. Kenyataannya komputer dalam Apollo 11 lupa menghidupkan pesan yang salah. Aku tak bisa bernapas saat Nel Arsmatrong Edwin Aldrin dan Mikhail Kolonis nyaris gagal mendarat di bulan atau kembali ke bumi. Untungnya, aku membekali komputer pesawat dengan banyak kode agar tetap fokus pada tugas utamanya, mendarat di bulan. Mereka mendarat dengan selamat di samudera pasifik empat hari kemudian. Sudah, Miss? Betul. Jadi, ini adalah gambar dari tim Nel Armstrong. Yaitu manusia pertama yang mendarat di bulan. Ada Nel Armstrong di sini. Ada yang tengah ini adalah Mikhail... Mikhail... Mikhail Kolonis. Mikhail Kolonis. Terus yang sebelah sini adalah Edwin Aldrin. Nah, jadi dia cerita lagi nih si penulis suratnya. Bahwa kalau komputernya tuh sempat mengalami error. Dan tim dari Nel Armstrong itu hampir tidak bisa mendarat di bulan atau bahkan kembali ke bumi. Tapi untung karena kehebatan dari si penulis surat ini, karena dia bisa sudah membekali banyak kode untuk pesawatnya sehingga mereka selamat mendarat di bulan dan kembali mendarat di bumi, di samudera pasifik. Empat hari kemudian. Lanjutin ya. Ini gambaran mereka waktu sampai di bumi dan mendarat di samudera pasifik. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang mau bacain lagi? Aku, aku, aku. Yang lain dong, yang lain. Fadang-fadang kita sudah membaca. Fadang-fadang wis. Lagi, Abi. Lagi, Abi. Bulannya besar banget. Tunggu, yang lain. Tapi kayak pasir, kan? Tapi. Ya, sebenarnya bumi. Tunjuk, kan? Kalau nggak ada yang mau ngacung. Ayo, siapa yang mau baca lagi yuk? Ya, Mi. Justin. Saya. Justin. 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 Justin mau membaca? Tidak. Saya. Siapa yang? Saya, boleh. Kenapa? Mis, boleh izin minum nggak, Mi? Ya, boleh, boleh. Terima kasih, Mis. Ya, Justin mau membaca, kan? Mau? Tuh, layar saya. Kita minum dulu. Oh, layar. Ya udah, kita lanjut aja ke perdinan, deh. Bacain lagi, tolong. Siapa itu tadi? Noel. Noel. David? Luka. Noel. David, Andi. Noel. Ya, Noel. Ayo bacain. Semoga tegangan itu terbayar saat sepatu nail menyentuh daratan berwarna gelap itu. Ini bagian paling seru. Ini bagian paling seru. Cerita nail saat terada di bulan. Ia menemuku sebelum rapat tadi dan aku akan membagi ceritanya kepadamu. Bulan berkata. Bahwa dingin. Ia satang. Dingin dari butuh utara. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah akibat seri terbentur batu besar dan luar angkasa. Tak ada angin atau cuaca di sana. Perbedaan itu dan terjadi di bulan. Murni karena perubahan waktu siang dan malam. Oke. Nah, ini gambaran waktu mereka. Sudah mendarat di bulan. Jadi, si penulis surat itu diceritain nih sama Neil Armstrong. Jadi, setelah mereka mendarat dan rapat akhir dari proyek Apollo 11 itu, Neil Armstrong ini mendatangin si penulis surat nih. Dia bercerita tentang kondisi di bulan. Jadi, dia bilang kalau permukaan bulan itu Saat Neil Armstrong datang itu, keadaan di sana itu dingin. Bahkan lebih dingin dari Kutub Utara. Dari Kutub Utara. Lalu permukaan bulan itu seperti ada Lobang-lobang karena Akibat Akibat sering terbentur Betul Meteor-meter atau batu-batu besar Atau benda-benda dari luar angkasa. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain enggak lanjutannya? Saya, Miss. Oke, boleh. Mel dan Edwin mengambil satu tas penuh pasir saat di bulan untuk pelitian. Pasti membanyakan mereka meminta isin pada pemiliknya saya Mereka Mereka Tak lain karena ukuran bulan sekitar seperempat ukuran bumi. Apapun itu aku bersyukur kode Kabutan yang kususun bisa mengantar manusia Kebulan suatu saat nanti Aku akan Mengurutkan kode dalam kebunan untuk Mengantarmu ke planet Venus Atau benda-benda lainnya yang berserakan di luar angkasa. Kode 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 Nah, jadi di sini Nel dan Edwin itu Dia mengambil satu tas penuh pasir dari bulan Untuk dibawa kembali ke bumi untuk penelitian. Nah, kalau di bumi kan ada penduduknya nih Ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan Nah, mereka tuh sebelum mengambil pasir Meminta izin kepada pemiliknya atau penghuni di bulan Tapi sayangnya mereka tidak bertemu oleh siapapun Karena di bulan tidak ada penghuninya Nah, kita lanjut yang terakhir Terakhir, ada yang membacain? Ada Ada yang membaca Ada yang membaca Ya, ayo baca Ya, ayo baca Surat ini aku juga mengirimkan Sair Yang dibuat Lauri Serai Itulah Itu ayo ilis Setelah melihat si bintang Utara Polasir Mengalui Teleskop Mesir Dan Harimu Ia Menipitkan Salam Semoga kau Dari sahabat Menyukai Dari sahabat penamu Siapa Margaret Margaret Hamilton Hamilton Nah Jadi disini Ketauan nih Siapa penulis suratnya Margaret 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 Hamilton Bener Ada yang ketau gak tadi Margaret itu Apa sih pekerjaannya di NASA itu? Astronom Bukan dong Dia kan tidak berangkat ke bulan Apa Sebentar Sebentar Ya teman-teman Tidak bisa Tadi Miss Buatkan Bisa Bergerak Tadi siapa penulis surat berdasarkan cerita tersebut? Itu tadi Siapa? Margaret Hamilton Bener C Apa sih tugas penulis surat berdasarkan cerita tersebut? Ayo yang mana? A, B, C, atau D? B Yang mana? Ayo Yang B Yang B Yang B Bener Bener Ya Jadi Margaret Hamilton itu adalah Seorang programmer Kalikus Insinyur NASA yang menjadi kunci keberhasilan pesawat Apul 11 yang mendarat di bulan pertama kali pada tanggal 20 Juni Kapan Neil Armstrong dan timnya mendarat di bulan? 20 Juni 1969, Mem Betul Siapa tadi yang menjawab pengwaktu ya? Bagi selanjut pertanyaan berikutnya Nah ini Tadi kan Ang Serong kan sempat cerita tuh Si penulis cerita tentang keadaan di bulan Nah itu emang kondisi di bulan itu seperti apa sih? Ini kalian bisa pilih lebih dari satu ya Yang mana? Kelak Miss Kamu minum Utais Ayat dan A dan B Miss A dan B Miss A dan B Miss A dan B Bener nih A dan B bener Jadi dia ceritakan tadi kalau Oh salah dong Oh salah dong Salah bukan A dan B A dan B A dan B Bukan B B yang B sudah bener Yang A salah D D Nah bener yang D Kan Kalau yang A itu kan Dia disini bilang Berhawa dingin seperti di kutub putara Tapi kan Tadi Neil Armstrong bercerita Kalau di bulan itu Lebih dingin daripada di kutub putara Tuh ya Terus pertanyaan terakhir Maksud istilah sahabat pena Apa yuk Sahabat jauh Bukan Teman baik yang saling menulis surat Teman baik yang saling menulis surat Betul Sahabat pena itu teman baik yang saling menulis surat Oke Selesai Dan terima kasih Sekian dari Literasi hari ini Minggu depan nanti kita ketemu lagi ya Seminggu sekali ya mis Iya seminggu sekali Oke mis Oke Kenapa jadi begini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Udah